Intro Angin berhembus menerpada daunan Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu semua yang berbahagia pada siang hari ini Mohon maaf kita ada sedikit terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan Kami atas nama Infosawit mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu semua Khususnya pada para pembicara dari BPDPKS, GAPKI, Asisten Deputi Menko II, dan sahabat saya dari SPKS Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau menjadi peserta pada diskusi kita kali ini Yang merupakan rentetan agenda kita dari focus group discussion sawit berkelanjutan Sebagai pembuka, diskusi kita kali ini kita akan mengambil tema pemberdayaan perkebunan kelapa sawit rakyat Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di perkebunan kelapa sawit perkelanjutan Indonesia Itu kita mengenal ada aktor dan yang kedua ada kebun pastinya sebagai objek Dan sebagai mana informasi yang kita ketahui bersama pula bahwa perkebunan hingga dewasa ini memiliki dua aktor penting Yaitu perusahaan perkebunan baik swasta maupun negara dan yang kedua adalah petani Baik plasma maupun swadaya Dan untuk skalanya sendiri seperti kita ketahui bahwa perkebunan kelapa sawit itu didominasi oleh menengah dan kecil Dan yang kedua oleh perkebunan besar Next Nah apa yang kita akan bicarakan kali ini Dari diskusi kita bersama pada waktu lalu dari volume 1 sampai volume 9 Kita sudah mengetahui bahwa penguatan petani itu sangat penting Kenapa penting? Karena petani itu juga harus bermitra dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit Nah kemitraan yang seperti apa juga sudah pernah kita bahas Dan tentunya kemitraan itu juga harus didukung oleh pemerintah Nah dari apa yang telah kita bicarakan Penguatan petani itu sangat dibutuhkan dan mungkin juga sangat ditentukan oleh adanya namanya kelembagaan petani sawit itu sendiri Oleh karena itu kami mendorong kepada semua pihak untuk mau berjipaku bersama Untuk memperkuat perkumpulan atau asosiasi petani kelapa sawit yang hari ini sudah ada atau sudah mau ada Dan yang hari ini juga sudah berkembang Lalu yang kedua mengenai subsidi permajaan sawit yang kita ketahui bersama sebesar 30 juta per hektare Dan subsidi sarana-prasarana perkebunan yang pendanaannya itu dikelola dan disalurkan oleh BPDPKS Lalu poin yang keempat kemitraan petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit Itu juga sangat membutuhkan keterbukaan transparansi dan akuntabilitas dari kedua belah pihak Dan yang terakhir bahwa meningkatkan kualitas dan kemampuan petani sawit Nah hari ini kita akan membicarakan kelima poin tersebut Dimana poin yang pertama sudah pasti kita akan bicara mengenai penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan Yang tentunya itu bisa dijawab melalui sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO Dan yang kedua kita akan juga bicara mengenai peningkatan produktivitas Yang hari ini juga masih menjadi hisu hangat mengenai permajaan sawit Lalu yang ketiga juga kita nanti akan bicara mengenai SDM, riset sawit Yang kuncinya ada pada pendidikan yang bermutu Nanti juga saya akan mengundang senior saya, sahabat saya dari Direktur Politeknik Citrawide Edukasi Yang nanti juga akan memberikan tanggapannya Lalu yang keempat, seperti tadi kita menyinggung kemitraan Maka kemitraan sejati yang harus dibangun di perkebunan kelapa sawit adalah kemitraan yang transparan dan setara Supaya apa? Supaya pelaku perkebunan kelapa sawit bisa menghasilkan yang terbaik bagi semuanya Dan yang terakhir, keterlibatan petani dalam rantai pasok bisnis minyak sawit itu sendiri Jadi jangan dilupakan nih kalau misalkan selama ini kita tahunya identiknya perkebunan kelapa sawit itu dengan perusahaan Nah kita juga tahu bahwa identitas lainnya adalah petani ada di situ Demikian yang bisa saya sampaikan, saya hanya ingin mengucapkan selamat hari sawit nasional 2021 Untuk kita semua dan saya minta aplausnya Dan dengan ucapan penguatan petani dan pemberdayaan perkebunan kelapa sawit rakyat Ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita bersama untuk membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia Dan hari ini juga saya kedatangan kawan saya, senior saya, sahabat saya Ketua Divisi Komunikasi GAPKI dan seorang praktisi komunikasi yang handal Karena juga saya sudah mendapatkan ini sebuah buku ya Jadi beliau sudah menerbitkan kembali buku keduanya, Pena di atas langit kedua Nah langsung saja saya panggilkan senior saya dan sahabat saya ini Bapak Tovan Mahdi Terima kasih Mas Eri Selamat siang Mas Eri, apa kabar? Selamat siang, apa kabar Pak Tovan? Sehat ya? Sehat, apa kabarnya nih Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Eri Nah ini bukunya bagus nih Pak Tovan, jadi bisa dipromosikan juga buat teman-teman kita, sahabat kita yang hari ini ikut serta dalam FGD Sawit Berkelanjutan Supaya mendapat banyak pencerahan dan ilmu dari seorang praktisi komunikasi handal nih Terima kasih Mas Eri Jadi kebetulan di buku itu juga ada bab tentang sawit ya Ada tiga tulisan lah tentang sawit Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin memiliki buku Pena di atas langit dua Bisa cari di Tokopedia atau juga bisa jabri ke saya Seperti itu Mas Eri Baik, terima kasih banyak Pak Tovan Nah hari ini saya mau minta bantuan lagi buat Pak Tovan untuk membantu kita untuk menyelenggarakan diskusi FGD Sawit Berkelanjutan Yang membahas tema tentang pemberdayaan perkebunan kelapa sawit rakyat Nanti minta tolong Pak Tovan untuk seperti biasa dilancarkan dan semoga apa yang kita diskusikan ini membawa berkah bagi semua orang Silahkan Pak Terima kasih Mas Terima kasih Mas Terima kasih Mas